Minyak goreng adalah salah satu kebutuhan rumah tangga yang tidak bisa dikesampingkan. Hal ini mengingat, hampir seluruh rumah tangga di Indonesia mengonsumsi santapan yang proses olahannya menggunakan minyak goreng. Maka dari itu, pemerintah memberikan kemudahan utamanya bagi masyarakat yang kurang mampu dengan memperlakukan harga Rp14.000 per liter untuk minyak goreng curah rakyat. Namun, pembelian minyak goreng curah rakyat ini tentunya dibawah pengawasan ketat, agar distribusinya bisa lebih merata. Adapun untuk membatasi pembelian minyak goreng curah rakyat ini, pemerintah memperlakukan pembelian dengan aplikasi peduli lindungi atau dengan menunjukkan NIK. Hal ini untuk mengatasi pembelian secara berulang oleh masyarakat. Lalu, bagaimana cara membeli minyak goreng seharga Rp14.000 tersebut? Berikut beberapa step yang bisa Anda lakukan. Pertama unduh aplikasi warung pangan. Kedua cari informasi lokasi penggecer yang menyediakan minyak goreng curah rakyat. Ketiga datang ke toko, dan melakukan scan QR kode yang ada di toko dengan aplikasi peduli lindungi. Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, minyak goreng curah rakyat dapat diperoleh masyarakat melalui penjual, penggecer yang terdaftar resmi dalam program Simirah 2.0 dan juga melalui pelaku usaha jasa logistik. Masa sosialisasi akan dimulai besok Senin dan akan berlangsung selama dua minggu ke depan. Setelah masa sosialisasi selesai, masyarakat harus menggunakan aplikasi peduli lindungi atau menunjukkan NIK untuk bisa mendapatkan minyak goreng curah rakyat. Dengan harga eceran tertinggi, kata Luhut dalam keterangan resmi, Jumat, tanggal 24 Juni tahun 2022. Ada pun ketentuan dalam membeli minyak goreng curah rakyat di tingkat konsumen akan dibatasi maksimal 10 kg untuk 1 NIK perharinya. Luhut berharap penggunaan peduli lindungi untuk membeli minyak goreng curah rakyat bisa meningkatkan pemantauan dan pengawasan untuk memitigasi adanya penyelewengan yang menyebabkan terjadinya kelangkaan juga kenaikan harga minyak goreng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!